selamat menikmati cerita dibuka dengan seorang pria karismatik misterius lagi sedang duduk menyantai dari puncak gedung memerhatikan seluruh gerak gerik kota pria ini Kim Shin namanya kerap disapa Ju Si alias Aju dilihat dari namanya jelas orang ini bukan orang biasa berdasarkan rumor yang beredar ia adalah sosok Dok Kaibi atau Goblin sedang mencari pengantin wanitanya selama berpuluh-puluh tahun lamanya dalam penjaraan itu jelas karena sebuah alasan besar yang tersirat dalam garis takdir sebagai sosok Dok Kaibi yang dikenal memiliki kehidupan abadi serta sebilah pedang yang tertanam dalam tubuhnya nah setelah beberapa jam Maju duduk di atas gedung sana Ner ia tiba-tiba mendengar ada suara bayi merengek ternyata itu dari seorang ibu hamil yang sedang tertabrak lari kasian sekali ibu itu Aju merasa bahwa ini adalah sebuah keharusan yang pun merapat ke TKP halih-halih nyawa ibu itu benar-benar sudah di ujung tangduk ner sambil merengek ia memohon pertolongan si ibu ini sudah tidak peduli dengan dirinya lagi ia hanya memikirkan bagaimana keselamatan bayinya dari sinilah keajaiban datang dengan kelebihannya Aju akhirnya memberi mereka keselamatan padahal harusnya ibu itu sudah mati singkat kisah kini beberapa tahun telah berlalu kita lihat ada seorang gadis remaja cantik tengah merayakan ulang tahunnya seorang diri di tepian gadis cantik ini Imo namanya iya gadis yatim piatu emaknya meninggok begitu Imo umur 9 tahun untuk saat ini Imo numpang di rumah tantenya Juleha tapi ya begitulah ner namanya juga numpang ya kan setiap hari Imo kayak dijadikan budak oleh tantenya sendiri bukan cuman disuruh masak di setiap harinya namun Imo juga sering dilabrak bayangkan bagaimana pedihnya ada di posisi Imo inginar setiap hari yang terdengar hanyalah ocehan dan perintah belum lagi di sekolah ya sering dibuli oleh teman-temannya Imo hanya bisa menghadapi semua itu dengan hati yang sabar Imo yakin suatu saat semesta pasti akan memberinya hadiah terindah dibalik kepahitan ini disuatu waktu saat Imo pulang ke sekolah ya tak sengaja berpepasan dengan seorang pria terus memandanginya wah ternyata itu si Aju yang kebetulan lewat di sekitaran sekolah Imo tapi entah karena Aju disini terjebak dengan pesona dan kecantikan Imo atau bagaimana tetapannya tak dipalingkan apapun kecuali terus menatap Imo Imo pun demikian dan karena keduanya tak bertegur sapa akhirnya terpisah satu sama lain diantara rintian hujan nah setiapnya Aju dikediaman ia malah heran dengan dirinya kenapa bayang-bayang gadis yang ia temui tadi terus hadir menggerogoti benaknya Aju curiga apa jangan-jangan itulah pengantinnya yang ia cari-cari selama ini nah daripada terus terkengkung ketidakjelasan mulai hari ini Aju pun akan mulai mengamati kehidupan gadis tersebut Imo maksudnya sedikit beritahu juga perihal latar belakang dan asal usul si Aju ini kenapa bisa jadi sosok dokkaibi atau goblin ini semua berawal dari kutukan yang didasari dendam membara dan benar Aju ini merupakan general perang tak terkalahkan pada zaman dinasti Gorio dengan kehebatannya itu Aju akhirnya membuat rakyat begitu menghormatinya hingga menimbulkan rasa iri pada hati sang raja uang akhirnya Aju di jebak sebagai pengkhianat dan keluarganya termasuk adiknya Lisa yang merupakan istri raja uang dibunuh setepat di hadapannya dari sinilah semua itu berasal setelah Aju bangkit dan terlahir kembali sebagai dokkaibi deladangnya pun membalaskan dendamnya ke seluruh jajaran raja uang tanpa ampun semuanya dicompang camping sampai mampus dan karena Ju merasa keabadian ini malah jadi hukuman baginya ya pun akan mengakhiri keabadiannya namun untuk itu harus ada yang bisa mencabut pedang sakral di dadanya dan yang hanya bisa melakukan itu ya hanya pengantin dokkaibi yang belum ditemukan keberadaannya seperti yang kita tahu Aju telah menyimpan kejurgaan terhadap gadis ini apun mulai menjalankan aksinya Aju mulai membuntuti Imo apa benar ya adalah pengantin dokkaibi Imo sendiri tiba-tiba didatangi pria asing seperti ini tentu agak was-was sekaligus penasaran dan setelah diperhatikan baik-baik Imo baru sadar jika Imo pernah bertemu dengan pria ini sebelumnya melihat Imo berceloteh begitu Aju pun mulai mengeluarkan gombalan recehnya ner tak dipungkiri Imo sedang terpesona tergambar dari wajahnya bukan main selain menatap sayu si Aju ini emang tampan orangnya cool misterius wajar jika anak sekolahan mulai hanyut terbuai tanpa Imo sadari jika ini semua ada maksud lain dibaliknya meskimo sedikit menemukan kebahagiaan hari ini namun begitu ya pulang ke rumah tantenya kebahagiaan itu tak pernah lepas jarang sekalimu disambut senyuman melainkan omelan-omelan pedis dari Juleha inilah itulah biasanya jika Imo baru pulang begini ner ya tak langsung istirahat namun terlebih dahulu wajib mempersiapkan makan untuk mereka dari sinilah Imo benar-benar mulai merasa capek numpang di sisi lain Aju di rumahnya sana ternyata lagi dikoyak-koyak stres Aju baru pikir keras jika memang si Imo itu adalah pengantinnya tapi kenapa ya tidak melihat pedangnya ya kan ner awas alapam lagi kalian maksud mimin bukan pedang yang berbulu itu namun pedang sakral yang tertancap pada dada Aju di kemudian hari Imo dengan hidupnya yang melarat pun mencoba nyari pekerjaan jika Imo sudah punya penghasilan sendiri Imo berencana karena meninggalkan keluarga toksiknya itu nah setelah melamar sana-sini kebetulan sekali Imo melihat sebuah toko sedang cari pekerja paru waktu ia pun masuk menawarkan diri eh kok malah disambut seorang wanita aduhai dengan lipsticknya yang merona ternyata narga disini si pemilik toko Nuna namanya begitu percaya diri Imo memperkenalkan diri memberitahu Nuna jika saat ini saya tak punya tempat tinggal bahkan di umur 9 tahun sudah kehilangan orang tua tahu-taunya Nuna benar-benar tergugah dan langsung menerima Imo kerja di toko yang miliknya ini bahagia sekali Imo yang berjanjikan memempatkan kesempatan ini sebaik mungkin ke depannya nah kini beberapa hari setelahnya Juleha mengetahui jika si Imo itu kerja ia pun datang ke toko Nuna mengacau katanya siapa yang memberimu izin mempekerjakan bocah itu entah apa maunya si Tante Juleha ini nar ya seakan-akan ingin mengubur semua masa depan Imo padahal utangnya sendiri belum ia bayar-bayar tuh si penagi kembali datang meminta haknya namun kurang ajarnya si Juleha ini malah melimpahkan semua itu ke Imo terpaksa Imo lah yang dijadikan tumbel ya kan ia telah diamankan oleh penagi utang tersebut entah Imo mau diapakan yang jelas ya terlihat sudah dibawa ke wilayah remang-remang gemetar batang kali Imo disini ya takut diapa-apa inner lihat mereka mulai main kasar Imo ya hanya bisa pasar sambil berlinang air mata tak berselang lama mereka semua pada heran kenapa mobilnya tiba-tiba berhenti ternyata ternyata itu si Aju mengetahui marah bahaya ini Aju tidak datang sendiri yang membawa dekengnya Limba si Limba ini bukan orang sembarangan juga ner hanya manusia-manusia pilihan lah yang bisa melihat eksistensinya nah saking marahnya Aju disini ya sampai-sampai membelah dua mobil si penagi dari sinilah Imo tau jika pria dihadapannya ini bukan orang sembarangan kalau di kampung saya setelahnya tani ya si si lalo mobil pun ya belah secara cuma-cuma ya kan ner nah selain merasa heran Imo juga semakin yakin jika si Aju ini adalah pria baik-baik tiba-tiba datang melindunginya dari maut disamping Imo juga punya satu permintaan katanya dua orang itu tak usah dibunuh kata Aju saya tidak akan membunuh mereka saya hanya menunjukkan kemarahanku lalu ketika Aju dan Limba mengantar Imo pulang dalam keheranannya Imo kembali bertanya kenapa bisa kalian berdua datang tanpa kendaraan sambil mengalihkan suasana Aju berkata jika biasanya kita ini memang tidak pakai mobil pula Imo balik bertanya kenapa kalian bisa tahu semua ini nah atas kejadian tersebut kini Kak Raban Aju dan Imo semakin terbangun tepat hari ini mereka berdua terlihat sudah keluar bareng meski pada awalnya ada gugup-gugupnya namun siring daging itu terbakar mereka juga mulai terlihat lunak habis itu mereka lanjut tamasnya ke taman-taman kota dari sinilah Imo memberitahu Aju satu hal Imo berkata sebenarnya hidup ini penuh kesulitan dari luarnya saja nampak ceria namun di dalam menjerit mendengar itu Aju tak bisa berkata apa-apa selain memandang Imo dengan kasih si Aju ini paham bagaimana beban yang dipikul Imo saat ini namun seperti yang kita tahu bersama dari awal niat Aju mendekati si Imo ini hanya untuk memastikan apakah ia adalah pengantin dokai bi atau bukan ya kan sementara sejauh ini juga ner Imo sama sekali tak pernah menegur pedang sakral yang tertancap di dada Aju dan itu berarti Imo tidak melihat pedangnya hingga kemungkinan besar ia bukan pengantin dokai bi atau goblinnya yang sebenarnya lalu siapakah pengantinnya entahlah nah di tengah-tengah pencariannya ini jika rindu Aju begitu berat terhadap adiknya Lisa ner ia cukup mengambil lukisan Lisa memandanginya sambil merepleksi kisah-kisah kelam mereka di masa lampau Imo pun demikian ner jika ia rindu dengan almarhum maibunya pasti datang ketepian menyendiri meluapkan semua isi hati ke laut lepas begitu air mata Imo mengalir deras bersamaan dengan jatuhnya air hujan tiba-tiba dari belakang dan seseorang datang memayungi eh tau-taunya itu si Aju Aju melihat Imo sedang tak baik-baik saja sedikit memberinya sentuhan-sentuhan halus nyamat sekali rasanya Imo diginiin di setiap pihak butuh Aju pasti tiba-tiba ada di sisinya begitu dalam tatapan Imo disini seakan-akan benih cinta itu telah tumbuh olehnya di malam hari Aju dan Limba heran ada yang mengedor-ngedor pintu dari luar setelah dicek eh ternyata itu si Imo ia datang dengan muka panik entah kenapa si Imo iner lalu dari mana ia mendapat alamat rumah Aju tapi yang pasti Imo datang kemari sebab mau menyampaikan hal ajaib yang ia lihat pada diri Aju di tepian tadi apakah itu ternyata Imo memberitahu jika ia melihat sebilah pedang menyala-nyala tertancap di tubuh Aju panik tuh Aju mendengarnya dari sinilah semuanya sudah sangat jelas bahwa si Imo ini adalah pengantin dokaibi ternyata si Imo ini sudah melihat pedang itu sejak pertama ia bertemu dengan Aju namun ia hanya pura-pura tak melihatnya dengan alasan karena sopan kedua karena takut Imo datang kemari bukan cuma mau menyampaikan hal tersebut namun ia juga sangat memohon pada Aju agar diberi tumpangan Imo benar-benar capek numpang di rumah tantenya Juleha setiap hari setiap malam hanyalah kepahitan yang menerpah disana sekalian tuh Imo memberitahu jika dirinya tak punya siapa-siapa di dunia ini sambil berkecah-kecah Imo menyampaikan itu Imo berjanji selama dirinya tinggal disini Imo berusaha untuk tak meresahkan siapapun sampai akhirnya Aju tak punya pilihan apapun selain menerima Imo tinggal di rumahnya sedikit beritahu juga Narsi Limba ini memang tinggal di rumah dengan Aju lalu Imo sendiri pastinya amat berterima kasih dibiarkan tinggal di rumah mewah ini katanya jika bukan bantuan Aju entah kemana lagi Imo akan tinggal disisi lain Aju mengetahui jika Imo ini benar adalah pengantinnya itu berarti Aju telah menemukan kunci keabadiannya jika Imo benar dapat mencabut pedang itu maka sudah dipastikan kehidupan Aju akan musnah dengan sendirinya nah meski si Aju ini telah menemukan pengantinnya namun ia sama sekali tak memberitahu Imo perihal konsekuensi besar jika pedang itu sampai tercabut perkenalkan juga dua wajah baru Pak Amri dan Rian mereka berdua merupakan pelayan Aju Rian dan Pak Amri ini telah mengabdikan hidupnya untuk Aju orang yang telah menyelamatkan hidupnya dahulu setelah tinggalnya Imo di rumah ini terlihat susana hati Aju jadi kurang stabil Aju merasa kira-kira ini kadang merasa senang lalu sedih kesepian lalu senang sekali entah kenapa si Aju itu ner tapi bisa jadi karena dia juga sudah memiliki ketertarikan tersendiri terhadapi Imo ya kan Imo sendiri semenjak tinggal di rumah Aju hidupnya benar-benar berubah drastis dulunya hanya jalan kaki sekolah tuh sekarang sudah diantar jemput pakai mobil mewah kaget semua orang melihatnya nah jika kalian bertanya-tanya bagaimana Aju bisa sekaya itu jelas sebab investasinya sudah merambak kemana-mana ya wajar lah ya dia telah hidup hampir seribu tahun lamanya berapa hari kemudian ner Aju semakin merasa ada yang aneh dengan dirinya jika barengan dengan Imo tuh lihat aja sikapnya Aju yang pada awalnya sangar general perang pula sekarang eh malah jadi sealah ini di hadapan Imo ini sebuah pesan jelas untuk kita semua jika cinta memang dapat menenggelamkan logika dan karakter seseorang atas hadirnya Imo dalam hidupnya Aju ini tentu membawa kebahagiaan satu sama lain namun dibalik kebahagiaan itu malah mulai menajamkan berduri kesakitan pada diri Aju sebagai dokkaibi entah bagaimana keputusan Aju ini ke depannya ner apakah ia akan segera memberitahu Imo jati dirinya yang sebenarnya jika pedang sakral itu tercabut darinya ataukah Aju akan tetap merasakan itu selamanya untuk saat ini Aju benar-benar akan diperhadapkan dengan sebuah keputusan besar yang mau tidak mau harus ia putuskan secepatnya sampai di suatu hari Aju akhirnya memberitahu Limbah perihal keputusan akhirnya Aju mengakui jika dirinya memang mulai hanyut dengan si bocah SMA itu namun wasiatnya tak pernah ia lupa yaitu kembali ke alam bakas setelah pengantin dokkaibi ia temukan dari sini Aju memberitahu Limbah jika tepat turnya salju pertama nanti ia sudah pasti akan menyuruh Imo untuk mencabut pedang tersebut dengan adanya keputusan itu kini Aju mengajakimu bicara empat mata seakan-akan pertemuan ini adalah pertemuan terakhir mereka sebelum Aju benar-benar jadi debu wow entah ucapan sarang heo itu benar ungkapan cinta ataukah hanya sekedar kata pamit aja dari Aju Imo sampai-sampai keringat dingin tiba-tiba mendengar itu keluar dari mulut seorang Aju ini tapi sebenarnya Ngar jika si Mo ini pintar menelah setiap kata yang keluar dari mulut Aju ya pasti paham jika itu tak lain dan tak bukan adalah kata-kata perpisahan dari Aju sedari dulu Aju ini telah menulis surat wasiat sakral dalam surat wasiat tersebut Aju memohon agar diberi kematian untuknya sebab dengan hidupnya yang kekali ini Aju hanya terus-terusan menyaksikan orang-orang yang ia kasihi mati satu demi satu di hadapannya nah itulah mengapa Aju menganggap jika eksistensinya ini hanyalah sebuah kutukan panjang nah sebelum Aju benar-benar menyuruh Imo mencabut pedangnya yang mencoba menerawang masa depan Imo tahu-taunya Aju melihat masa depan Imo sangat cerah meski dirinya sudah tak ada di sampingnya lagi dari sinilah Aju semakin percaya dengan keputusannya itu Ngar mengakhir hidup ini jauh lebih baik kebetulan Imo juga belum terlalu bagaimana ya kan takutnya Imo nanti sudah semakin hanyut juga malah tambah rumit jadinya tapi sebenarnya jika dilihat-lihat si Imo itu sepertinya juga telah menyimpan ketertarikan tersendiri oleh Aju dan karena Aju takut perasaan mereka semakin besar yang pada kenyataannya hanya akan mendatangkan luka pada akhirnya Aju mengajak Pak Amri bicara empat mata perihal keputusan yang akan ia jalani Ngar Aju memberitahu Pak Amri jika saat itu aku mati tanpa mengucapkan selamat tinggal pada orang-orang yang aku sayangi adalah penyesalan terdalam saya maka kali ini harus segera diucapkan menjadi teser matanya Pak Amri mendengar itu keluar dari mulut Aju Tuan Aju benar-benar akan meninggalkan mereka semua nah selain menyuruh Pak Amri membakar lukisan adiknya Lisa Aju juga sangat berpesan agar bisa menjaga Imo sampai semua cita-citanya tercapai pastikan Imo makan dengan baik belajar dengan baik hidup dengan baik dalam sekali pesan Aju disini Nah setelah itu ya datang kerian mengelus-elus kelapanya lalu ke Limba Aju memberitahu Limba setelah kepergian ku nanti harusnya engkau bisa menghapus singatan Imo agar tidak menyalahkan siapapun setelah semuanya sudah tersusun rapi tiba di suatu malam Purnama Aju terlihat mengajak Imo ke sebuah ladang bunga yang indah kalau kalian masih ingat di tempat inilah dahulu Aju bangkit menjadi sosok dokka Ebinar Imo sendiri tiba-tiba diajak ke tempat bak surga ini hanya bisa diselemuti rasa takjub sekaligus heran juga kenapa Aju mengajaknya kemari malam-malam begini ya kan tanpa basa-basi Aju pun langsung menyuruhnya mencabut pedangnya sekarang Aju beralasan jika akan lebih baik jika pedang ini tercabut sebab itulah memang tugas Imo sebagai pengantin dokka Ebi tanpa Imo sadari jika ditempatinlah permulaan dan akhir bagi Aju apakah yang terjadi memang Imo dapat melihat pedang itu namun ternyata ya tak mampu mencabutnya ner heran tuh Aju ternyata orang yang dia yakini sebagai pengantin dokka Ebi salah sasaran mau tidak mau ya Imo terpaksa menarik hal yang lain gemetar bijinya Aju tiba-tiba diemuah begitu nar entah kenapa Imo se-obset ini tapi tidak apa-apa juga intinya malam ini sangat romantik ada rasa yang bersemi ada sesuatu yang mekar ada juga yang matojo tepat di tengah-tengah hamparan bunga dan rintian salju kita kira disini kehidupan Aju akan musnah namun takdir malah berkata lain entah apa maksud dibalik kenapa Imo tak mampu mencabut pedangnya padahal sudah jelas-jelas ia adalah pengantin dokka Ebi ditandai dengan kemampuannya melihat pedang tersebut nar dan karena mungkin perasan Aju sudah terumbang ambing habis diemuah begitu oleh Imo ia pun langsung cabut dari sini setibahnya di rumah semua orang pada heran mengira Aju sudah tiada tau-taunya pulang berhidung merah bahagia sekali rian melihat tuannya kembali tak terkecuali dengan Pak Amri sendiri nar sambil terkekeh kekeh Pak Amri berkata oh ini adalah hukuman untuk Anda karena telah mengucapkan selamat tinggal setelah kejadian di ladang itu narikini Aju terus kepikiran kenapa Imo tak mampu menarik pedangnya tak menafik juga bisa kembali seperti ini Aju terlihat tak menyesal apapun tapi ia malah senang itu berarti Aju benar-benar sudah semakin nyaman dengan Imo dan apakah ia akan melanggar sumpah wasiatnya sewaktu ia masih gondrong dahulu haaah entahlah kini beberapa hari telah berlalu semuanya berjalan sebagaimana adanya bahkan hubungan dalam rumah tangga ini semakin harmoni termasuk dekatan Imo dan Aju setiap hari yang ada pada mereka hanyalah kebahagiaan demi kebahagiaan sialan si Aju tau-taunya ia penakut sampai di suatu hari saat Aju sudah datang menjemput Imo habis ujian untuk perguruan tinggi Imo malah Aju melihat hal tak mengenakan disana ia melihat ada pria tampan sedang mengelus-elus keningnya Imo setelah dicek baik-baik eh ternyata itu si Ata teman kecil Imo dahulu setelah beberapa tahun lamanya baru ketemu jelas kebahagiaan Imo pecah hingga mendatangkan resah bagi Aju iya ternyata sosok dokaibi bisa dihantam cemburu juga bahkan sepulangnya di rumah Aju tak pernah keluar kamar napsu makannya juga hilang seketika Limba melihat Aju sekacau ini malah cenggar-cenggar hatinya sampai di suat malam ketika Imo dan Aju keluar menghirup udara segar malah Imo lagi yang kaget Aju tiba-tiba memeluknya mungkin ini balasan kecengguran yang Aju lihat kemarin ya kan namun apa hal tak disangka-sangka malah terjadi disini kemarin